Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu guru hebat di VCT pada siang hari ini Pada siang hari ini pada video conference sesi yang kelima Ini nanti yang melaksanakan presentasi yaitu Ibu Siti Yubaidah dari SMK Negeri Singgahan, Tuban Kemudian sebagai moderator nanti adalah Bapak Haji Abdus Syakur Kemudian sebagai host saya sendiri yaitu Bapak Yainul Abidin dari MTS Negeri 1 Bojonegoro Sebelum kita lanjutkan lebih jauh lagi, mari kita buka dulu acara pada siang hari ini Dengan bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baiklah untuk Bapak-Ibu beserta VKON kali ini Jadi nanti selama pelaksanaan video conference dan utamanya pada saat Ibu Siti Yubaidah Menyampaikan paparan materinya, dimohon untuk tidak menghidupkan mikrofonnya Agar nanti pelaksanaan presentasi yang dilaksanakan oleh Ibu Siti Yubaidah dapat berjalan dengan lancar dan jelas Kemudian untuk Pak Abdus Syakur sebagai moderator nanti tolong untuk mikrofonnya agak didekatkan Karena biar nanti audien yang lain, peserta yang lain bisa menyimak dengan jelas Baiklah pada siang hari ini sebagai presenter Ibu Siti Yubaidah Sarjana Pendidikan akan menyampaikan materi dengan judul Materinya judulnya adalah BKK Jembatan Karir Siswa SMK Untuk waktu selanjutnya, ini saya serahkan sepenuhnya kepada moderator yaitu Bapak Haji Abdus Syakur Pada Bapak Abdus Syakur, dipersilahkan Terima kasih Pak Agak keras sedikit Pak Agak keras sedikit Halo Pak, syukur Mungkin suaranya mic-nya bisa didekatkan lagi biar lebih jelas nya Terima Selamat체가 selamat menikmati putus-putus tak syukur suaranya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 termasuk bagaimana kita meningkatkan kompetensi bapak ibu guru bagaimana kita dapat mengajarkan ilmu-ilmu kompetensi sesuai dengan yang diharapkan oleh BKK BKK ini bursa kerja khusus jadi pihak sekolah itu menjalin kerjasama dengan dunia usaha dunia industri di bawah naungan dinas pendidikan dan dinas ke tenaga kerjaan. Siswa mendapatkan informasi, mendapatkan layanan bagaimana dia akan melamar kerja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Apakah sudah tampil? Sudah. Saya lanjutkan. Saya mohon maaf Bapak-Ibu sempat keluar. Tidak sengaja ini ada yang kesentuh. Daftar perusahaan yang melaksanakan tes rekrutmen di SMK satu singgahan. Jadi siswa setelah lulus bahkan ada yang belum lulus bahkan ada yang belum lulus itu sudah mendapatkan informasi mengikuti perekrutmen melikuti tes untuk bekerja. Ada yang dicenglarakan di SMK, ada yang di perusahaan, ada yang kita bekerja sama dengan SMK yang lain. Ini ada beberapa perusahaan di sini saya tampilkan ini salah satu bukti ya bahwa SMK itu menyiapkan siswanya untuk bisa bekerja di dunia industri maupun di dunia usaha. ini rekrutmen yang dilakukan di sekolah sekolah yang lain ini keterserapan sementara ya jadi tahun lulusan kemarin ya tahun pelajaran 2018-2019 siswa di SMK singgahan ini yang sudah mengikuti rekrutmen ini 90 orang putra 90 orang eh 108 putri totalnya 196 itu sudah mengikuti tes rekrutmen masih ada yang menunggu pengumuman 37 siswa ini daftar perusahaan yang siap melaksanakan rekrutmen jadi masih ada perusahaan yang menjalin rekrutmen dengan pihak SMK bahkan ada beberapa siswa itu yang usianya belum 18 tahun ini disuruh menunggu dia sudah mengikuti tes tapi karena usianya masih di bawah 18 tahun dia harus menunggu usia 18 tahun baru dia bisa bekerja tapi dia sudah diterima disini saya sampaikan analisis kompetensi teknik-non-teknik untuk penunjang tes rekrutmen per jurusan ini ada jurusan TGB ya ini bangunan ini gambar bangunan disini tesnya itu menggambarkan rancangan dasar bangunan istilahnya pendukungnya pendukungnya itu siswa bisa menyetir mobil bisa berbahasa Inggris ini di perusahaan solusi murinda selanjutnya jurusan multimedia desain dan program ini multimedia dia untuk tesnya itu mendesain dengan program pendukungnya hampir sama bisa menyetir mobil dan berbahasa Inggris ini perusahaan yang membutuhkan karyawan selanjutnya TKR dan TSM ini tentang kendaraan ringan atau mesin non-tekniknya sama dengan yang dua jurusan di atasnya bisa menyetir mobil dan bahasa Inggris ini perusahaan yang menerima ada ADM Astra AHM selanjutnya TB Tata Busana ini komputer dan bahasa Inggris nilai desainnya ini termasuk banyak yang membutuhkan tenaga ini kemarin sempat saya mendapatkan apa ya langsung melihat itu salah satunya dari solo dan rilis itu perusahaan barman itu menjemput siswa jadi perusahaan menyiapkan bis untuk menjemput siswa yang siap kerja dijemput di sekolah bahkan sampai perusahaan dan rilis ini memberikan biasiswa jadi siswa yang kurang mampu itu dibiayai oleh dan rilis besok setelah lulus ditampung bekerja kalau bisa bekerja sampai 8 tahun ada bonus di berangkatkan umroh suaranya hilang bu kok kelihatannya kok suaranya hilang gak connect lagi ya sebentar pak sakur ya selamat selanjutnya jurusan PB ini perbankan ini ada psikotest tadi yang ATR sama juga ada psikotestnya ada interview ini siswa SMK ini juga dipersiapkan untuk interview menghadapi bagaimana menghadapi psikotest ini juga pihak sekolah ini menjembatani bagaimana siswa menghadapi psikotest, bagaimana siswa menghadapi tes interview pendukungnya bisa setir mobil bisa berbahasa Inggris bisa komputer untuk jurusan ATR dan ATU untuk jurusan perbankan ini bahasa Inggris perusahaan yang menerima Solaria dan Horizon selanjutnya AK akutansi ini tesnya psikotest dan interview non-testnya pendukungnya bahasa Inggris dan komputer ini perusahaan yang menerima Pertamina Solaria dan Horizon Faktor pendukung kelulusan tes jadi nilai rapot absensi dan nilai produktif ini sangat menentukan termasuk ada tempat magang ada kesehatan ini Bapak Ibu menghimbau siswanya ya untuk kesehatan itu diupayakan siswa tidak merokok jadi nanti pada saat perekrutan itu ada tes kesehatan apakah siswa ini merokok atau tidak terus dia dimana tempat magangnya pada saat kelas dua tempat magang ini termasuk menjadi bahan pertimbangan perusahaan yang akan menerima nilai rapot ini absensi informasinya kemarin dari tim BKK itu jumlah absensi ALPA itu maksimal tiga kalau sudah lebih dari tiga itu perusahaan sudah menganggap ini berarti calon pegawai yang kurang baik jadi diupayakan siswa-siswa SMK itu untuk rajin jangan sampai absensinya itu ALPA lebih dari tiga selanjutnya analisa minat dan peluang jurusan ini ditampilkan ini berdasarkan kebutuhan kebutuhan pasar kebutuhan perusahaan dan kedepannya ini ada jurusan TKR ini minatnya sangat banyak tempat perakirnya juga banyak dunia kerjanya juga banyak diberi keterangan besar sekali untuk keterangan A besar sekali keterangan B besar keterangan C sedang keterangan B kurang keterangan E kurang sekali untuk jurusan TGB ini minatnya besar sedangkan tempat perakirnya ini agak susah biasanya itu di kontrakter yang menangani perumahan atau pemasaran tapi untuk yang mulai tahun ajaran 2019 2020 ini teknik menggambar dan pemasaran jadi dia juga bisa bekerja di developer memasarkan perumahan dunia kerjanya kalau mau keluar jawa itu sebenarnya peluangnya juga besar tapi siswa khususnya di SMK Singgahan jadi siswa itu pada saat penempatan begitu penempatannya di luar jawa bahkan hanya di luar jawa timur saja itu mereka tidak berani untuk mengambil kesempatan itu dia memilih mencari yang di sekitar Tuban Bojonegoro Lamongan sedangkan peluang itu tidak mesti ada selanjutnya tata busana ini minatnya sedang sedangkan tempat prakrinya banyak dunia kerja juga banyak yang membutuhkan untuk jurusan ATR ini minatnya kurang sedangkan tempat prakrinya banyak peluang kerjanya juga banyak ini kurang dilihat oleh siswa yang akan memilih untuk jurusan rumahnya peternakan dan hortikutular ini kurang dilihat oleh siswa bahkan kadang juga orang tua itu pilihannya ke jurusan yang peluangnya sama tapi peminatnya banyak jadi siswa harus bersaing padahal ada jurusan yang peminatnya kurang tapi peluang kerjanya masih banyak itu orang tua kadang tidak mempertimbangkan atau kurang pengetahuannya tentang peluang kerjanya selanjutnya jurusan ATPH ini minatnya bahkan kurang ini di SMK Singan tempat perakrinya juga agak kurang ini dunia perusahaannya ini juga sedang untuk jurusan ATPH ini harapannya siswa itu bisa berwirausaha jadi lulusan SMK itu harapannya dia bisa bekerja lebih bagus lagi kalau dia bisa bekerja idealnya itu dia bekerja berwirausaha dan melanjutkan pendidikan itu idealnya tapi harapan kita bekerja atau berwirausaha kalau ada sekian persennya yang melanjutkan itu juga bagus tapi orientasinya untuk SMK itu bekerja atau berwirausaha kalau ada yang melanjutkan sambil bekerja itu berarti baik atau bahkan baik sekali karena dia mempusingkan dua selain dia berwirausaha atau bekerja dia juga melanjutkan pendidikannya jurusan akutansi ini minatnya banyak tempat perakrinya ini diberi tanda C dengan bintang ini karena kadang tempat pakinya itu tidak terjangkau maksudnya harus keluar daerah harus ke Surabaya harus ke luar Tuban bahkan ada yang sampai ke Jawa Tengah dunia kerjanya ini kurang selanjutnya IL ini tulisan apa namanya YT TPM ini peminatnya minatnya A prakrinya B yang masih banyak dunia kerjanya juga A perhotelan untuk yang IL EL TPM ini perhotelan ini rintisan jadi SMK Singgahan akan membuka jurusan ini jadi melihat peluang dan ini masih proses untuk membuka jurusan yang baru selanjutnya multimedia ini minatnya banyak tempat prakrinya cukup karena ada beberapa perusahaan yang harus keluar Tuban dunia kerjanya juga kurang ini diharapkan untuk siswa yang memilih jurusan multimedia ini dia juga bisa berwirausaha untuk tahun ini itu harapannya itu untuk dunia usaha itu meningkat karena pihak SMK Singgahan ini akan bekerjasama dengan dunia usaha termasuk kemarin akan memberikan pelatihan dengan dinas ketahanan tangan jadi akan memberikan pelatihan kewirausahaan untuk siswa-siswa SMK Singgahan mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan mungkin ada tambahan saya sebelumnya minta maaf saya menjadi guru BK di SMK Singgahan ini baru tiga bulan mungkin pengetahuan saya tentang BKK ini masih kurang tapi saya memilih tema ini itu harapan saya para wali murid para Bapak Ibu guru SMP apabila ada siswanya yang bertanya saya akan memilih sekolah SMA atau SMK itu Bapak Ibu guru bisa memberikan pengetahuan memberikan informasi apa bedanya sekolah SMK sama SMA bagaimana kalau kita memilih sekolah SMK apa nilai plusnya bagaimana masa depannya terima kasih Bapak Ibu saya kembalikan ke moderator silahkan Pak Haji Sakur terima kasih Siti Zubeda Ibu tadi sudah disampaikan keren dil amin BKK dan keren saya tadi menyampaikan BK cepat keren SMK adalah BK cepat keren SMK jadi tadi disampaikan keren present setelah SMA nanti anak-anak dia akan nganggur ini kalau saya lihat itu apa yang sampai kata sebetanya dupam kepercayaan dan usaha sudah kita bisa lanjutkan tinggi lagi masuk bagi yang ada anak-anak nya jelas akan langsung ke anak-anak 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 jangan menanya mungkin saya menanya kalau tim ini di Pak 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 Sakur Ya ini mungkin saya sedikit mau tanya sambil nunggu yang lain mungkin ada pertanyaan Dan sebelum saya tanya ini saya mengingatkan saja mungkin Bapak Ibu yang belum mengisi absen bisa sambil mengisi absen yang linknya sudah saya posting di chat Nah begini kebetulan saya ini anak saya ini masih di kelas 7 kelas 7 SMP Jadi kalau misalnya lulus SMK itu berarti kalau besok melanjutkan ke SMK itu berarti sekitar berapa lagi masih 5 tahun lagi ya SMK 3 tahun ditambah 2 tahun di SMP 5 tahun lagi Ini yang saya tanyakan ini ramalan ke depan, ramalan ke depan 5 tahun yang akan datang Ini kira-kira dunia usaha atau dunia industri yang banyak menyerap tenaga kerja ini di bidang apa Sehingga saya misalnya kalau anak saya mau masuk ke SMK itu kan bisa memilih jurusan yang tepat untuk 3 tahun yang akan datang apabila masuknya tahun sekarang Jadi kalau misalnya sekarang ngetrendnya tata busana belum tentu misalnya 3 tahun yang akan datang itu misalnya tata busana itu membutuhkan tenaga kerja yang banyak Nah jadi apakah misalnya misalnya jurusan bangunan ada jurusan bangunan tidak bu tadi ya di SMK Singgahan ya Jadi misalnya untuk misalnya untuk misalnya 5 tahun yang akan datang itu kira-kira jurusan misalnya konstruksi bangunan atau gambar bangunan itu masih apa namanya berprospek apaan tidak? Itu saja terima kasih Halo Pak Zainal Jadi dikomunikasikan dulu dengan putranya Untuk jangkauan sekian tahun yang akan datang ini kalau saya meramalkan kok ya agak kesulitan ya Jadi tadi yang saya sampaikan itu tentang bagaimana gambaran ini ya gambarannya setahun dua tahun ya Jadi nanti kalau anaknya masih sekian tahun lagi mungkin itu perlu dikomunikasikan sama diimbangi dengan pendukung ya Misalkan tadi yang termasuk yang termasuk saya lihat banyak itu jurusan ATPH sama Itu tanggul itu sama peternakan itu banyak peluangnya tapi minat siswa itu kurang Nah ini kenapa? Karena pemahaman siswa pemahaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati putus, karena jangkauannya Pak Jainal masih lama mungkin dikomunikasikan dengan anaknya, anaknya diimbangi dengan pendukung mungkin bakatnya yang dikembangkan jadi bisa menyikapi sekian tahun yang akan datang itu anaknya sudah punya persiapan multi-talented jadi bisa ini, bisa ini kalau yang tadi saya sampaikan itu hanya sekitar satu tahun, dua tahun itu salah satunya tadi yang masih banyak peluangnya itu ATR Tata Busana karena Tata Busana ini garment ya, jadi garment terus desain, penjahit banyak sekali bahkan kemarin SMK Singgan itu sempat mengunjungi SMK Banat putus ya, kalau tidak salah itu jurusan Tata Busananya itu siswanya ada yang sampai hasilnya itu dipasarkan di luar negeri jadi itu juga ada kerjasama dengan PT, apa, Jarum ya, perusahaan Jarum jadi perusahaan Jarum itu juga memberikan bantuan untuk sekolah siswanya benar-benar dikembangkan dan hasilnya itu luar biasa jadi siswa Tata Busana dari SMK Banat Kudus itu sampai tembus ke luar negeri SMK Singgan juga punya harapan seperti itu jadi jurusan Tata Busana ini juga termasuk biasa saja peminatnya tapi peluang kerjanya bagus salah satunya tadi yang saya ceritakan di perusahaan dan liris itu sampai puluhan siswa kami yang masuk di perusahaan itu dan perusahaan itu juga bagus kerjasamanya jadi ada yang mendapatkan biasa siswa ada yang sampai sekian tahun tadi dikasih bonus umroh bahkan keberangkatannya itu disemput oleh pukaan jadi Bapak Ibu Guru tidak perlu repot-repot untuk nganter bis perusahaan datang ke sekolah kemarin tidak hanya siswa SMK Singgan jadi ada beberapa sekolah yang disemput dari di SMK Singgan itu kalau tidak salah dua puluhan siswa yang diberangkatkan jadi mungkin itu gambarannya saya Pak Jainal jadi saya tidak bisa memberikan penjelasan yang banyak karena saya juga baru sedangkan data yang saya miliki juga itu jangkauan untuk satu, dua, sampai tiga tahun ke depan kalau putranya Pak Jainal masih lama mungkin dipersiapkan dengan baik intinya SMK itu juga bagus untuk menjadi salah satu pilihan untuk karir anaknya jadi dia bisa melanjutkan juga bisa berwirausaha lebih bagus cukur anaknya bisa bekerja sambil melanjutkan pendidikan setelah lulus dia tidak mentari kerja setelah dia mungkin lulus S1 lulus D3 malah dia bisa menciptakan lapangan kerja dia bisa berwirausaha dia bisa merekut teman-temannya atau bahkan kakak kelasnya adik kelasnya itu harapannya SMK mohon maaf Pak Zainal itu yang bisa saya sampaikan mungkin dari Bapak Ibu peserta yang lain bisa menambahkan ya terima kasih Bu atas ulasannya terima kasih Pak Sakur suaranya kok tidak kedengaran mungkin ada mic-nya yang tidak nyambung terima kasih putus-putus ya Ya mungkin waktunya ini sudah hampir habis Mungkin Bu Siti Yubaida diminta untuk Menyimpulkan aja Pak Sakur Karena waktunya sudah Oh iya iya Terima kasih Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Pak Zainal selaku Host Pak Haji Sakur selaku moderator Terima kasih atas bantuannya Terima kasih atas partisipasinya teman-teman Karena ini mungkin jam istirahat ya Jadi Bapak Ibu yang lain mungkin juga Partisipasinya kurang Dari materi BKK Jembatan Karir Siswa SMK Dapat saya simpulkan bahwa SMK Menjadi salah satu pilihan Untuk anak-anak kita Kalau dia akan Berkarir ya jadi berkarirnya Tidak hanya menjadi pegawai Tidak hanya menjadi karyawan Dia juga bisa berwirausaha Dia juga bisa melanjutkan pendidikan Banyak jurusan Yang bisa dipilih Banyak jurusan yang ditawarkan oleh SMK Untuk menghadapi Era revolusi industri 4.0 ya Jadi putra-putri kita Siswa-siswa kita yang masih SMP Mau masuk di SMK Monggo dipersiapkan Untuk memilih jurusan Demikian Bapak Ibu Apa yang disampaikan oleh Ibu presenter Yaitu Ibu Siti Jubaida Tentang BKK Sebagai Jembatan Arir Siti Jubaida Untuk selanjutnya Satu-satunya 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 Terima kasih Terima kasih Untuk Ibu Siti Jubaida Dan juga untuk Bapak Haji Abdusakur Yang telah menyampaikan materi Pada siang hari ini Yang mana judul materinya adalah BKK Jembatan Karir Siswa SMK Semoga apa yang disampaikan Oleh Ibu Siti Jubaida tadi Dapat menginspirasi kita Agar Bisa menyampaikan kepada Anak didik kita Bagaimana tentang Penindikan dan peluang kerja Apabila masuk di sekolah SMK Dan saya kira cukup Untuk pertemuan pada Siang hari ini Sekali lagi Saya ingatkan Bagi yang belum Mengisi absen Untuk segera mengisi absen Utamanya juga Untuk Ibu Siti Jubaida Sebagai presenter Dan juga Bapak Haji Abdusakur Sebagai moderator Jangan lupa Untuk mengisi absen Dengan cara mengklik link Yang ada pada chat Dan marilah kita tutup Pertemuan pada siang hari ini Dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim Kurang lebihnya Saya maaf yang sebesar-besarnya Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini untuk latihan dulu Pak Karena belum pernah Tampil Masih offering Masih Pak Husnunaim Iya Pengen latihan saja ini Pak Belum Belum pernah Pengen latihan jadi apa Jadi Yang di presenter Cuma materinya ya Saya ambilkan oleh Om Pak Jika latihan Ini Nanti cara memasukkannya Segala macam dulu itu Pak Yang perlu itu nanti Pengen latihan Pak Yang jelas Untuk jadi presenter Harus menyiapkan materi Powerpointnya dulu Pak Jadi Powerpointnya dibuka Terus menyiapkan Terus menyiapkan Nanti Bapak bisa Menklik Tombol Ke atas Yang akan Tulisannya Surat Tulisannya share konten Di bawah Mausnya kalau diarahkan ke bawah Nanti akan muncul Tombol Bundar-bunder Banyak itu Yang simbolnya Tanda panah ke atas Itu di klik Maka nanti Bapak Pilih yang Pilihan kontak Yang atas sendiri Itu screen satu Oke Pak Nanti sudah Di layarnya Bapak Ibu semua Nanti akan tampil Sama dengan Oke Pak Bisa dicoba Boleh dicoba Pak ya Kita coba ya Ini yang paling atas Ini yang paling atas Banyak Oke Ibu semua Ibu semua Ibu semua Ibu semua Ibu semua Terima kasih. Terima kasih.